Yo yo yo, let's have some fun today guys, welcome back to Time Out so, shoutout to everybody and of course thank you so much to semuanya sudah mau join jadi member juga and welcome to all my new members ke discord group kita, really appreciate the support hopefully, gak cuma karena giveaway aja ya, semoga selamanya jadi member channel ini, amin and of course, semoga kita mulai, gue mau share dulu foto dari bokap gue, bokap gue sekarang ini lagi ada di Miami untuk ngeliput Formula One, dan dia ketemu dengan legendnya Perancis dan juga NBA Champion, yaitu Tony Parker ini salah satu idola gue sih dulu pas lagi dia masih bersama Spurs, hoki banget sih, katanya orangnya baik banget dan tadi sempet ngobrol juga sama Tony Parker, aduh ngirinya ngiri banget sih, semoga besok gue bisa ketemu David Beckham katanya besok ada David Beckham dan juga Michael Jordan nonton Formula One oke, kalau gitu lagi kita masuk ke comment of the day, comment of the day datangin dari Vincent TM Luca gak takut dendak kok soalnya yang bayar Mark Cuban, bener juga ini kita kemarin lagi bahas tentang gesture yang dilakukan sama Luca, tentang katanya wasitnya dibayar sama Phoenix Suns tapi ternyata abis sekarang belum ada denda tuh dari NBA, tampaknya NBA fine-fine aja dengan gesture tersebut tapi memang, kalau dia dendak mungkin emang Mark Cuban kali yang bayarin ya nanti ya so shoutout to Vincent TM, sekarang kita masuk ke Rock and Roll Rock and Roll ini Yanis made my day guys, dengan shimmy nya dia, ini bener niat sih shimmy nya ini mungkin adalah shimmy yang paling terbaik di NBA yang gue pernah lihat dan dilakukan sama Yanis ya mungkin Yanis juga tadi capek gara-gara ada shimmy kayak gini ya bener-bener gue gak tau kenapa Yanis bisa shimmy kayak gini ya dan tentu saja ini mungkin yang paling animasi Yanis gue pernah lihat di lapangan tapi dia membuat daya gue, gue pengen banget sih shimmy kayak gini sih semoga 1 hari kalau lagi live chat bisa shimmy ke Yanis ya oke, sekarang kita masuk ke game pertama yang kita akan bahas, tentu saja wild ending di wilwaki hari ini yang bangun subuh tadi pagi, siapa aja coba absen gila man, ini pasti duck dikupul sih, apalagi fansnya si milwaki bucks, kinkin, gimana kinkin hari ini Mark is smart man, he missed the perfect free throw at the end tapi sayangin Al Horford hanya telat sepersekian detik aja tadi untuk tip-in keduanya untuk membawa game ini ke overtime jadi Boston akhirnya kalah di game ketiga dengan skor 103-101 Milwaukee sekarang lead 2-1, Celtics ataupun juga fans Celtics pasti banyak banget yang kecewa dengan Wah si terakhir tidak melakukan mark ke smart 3-point free throw tapi gimana ya, gue susah juga mau nyalain wasi karena Boston dapet 11 free throw in the fourth quarter dan total di pertandingan ini Boston nembak 34 free throw sedangkan bucks hanya 17 free throw aja agak tipis sih memang jujur aja kalo tadi dilihat replaynya kalo gue jadi wasi juga gue bilang sih kayaknya gak dikasih sih untuk 3-point free thrownya karena dia masih, si jruhal itu udah mau nge-foul dan dia tangannya baru mau naik gitu jadi menurut gue jruhal dia sudah bisa prevent dia dulu sih untuk nge-foul untuk nge-foul sebelum dia naik, jadi kalo gue sih setuju dengan ketulisan wasi hanya 2 free throw aja tapi menurut gue juga Celtics punya kesempatan, market smart ada put-back saat lagi free thrownya missed, gak masuk Al Horvath ada kesempatan pertama untuk tip-in, gak masuk juga tapi tip-in keduanya baru masuk tapi itu udah terlalu telat tadi itu, tapi sebelum itu juga Celtics sempet ngejar dari ketinggalan 14-point satu menit terakhir tapi yang apa saja, market smart ada 3-point open yang menurut gue harusnya dia bisa masukin Grant Williams mau rebound bola, bolanya lepas yang kacau sih cuma ada Jalen Brown ya tadi terakhir, Jalen Brown gak tau kenapa dia nge-drive ke Crown dia nge-drive dijagi sama 2 atau 3 pemain Milwaukee, tapi gue gak ngerti tapi ya makanya susah juga sih untuk nyalain wasi, karena dia punya beberapa kesempatan untuk menangkan game ini tapi yang paling hancur, paling hancur, paling sayur adalah Jason Tatum hari ini 4 dari 19 nembaknya dan hanya selesai dengan 10 point aja dia tadi bilang memang pergelangan tangannya dia yang kiri itu agak sakit, tapi dia gak mau jadiin itu alesan tapi tadi katanya tambah sakit setelah dia ngedang di depan Yannis yang tadi wow itu bukan yang bagus dong, Jason Tatum tapi Jason Tatum hari ini menurut gue yang malu adalah di shutdownnya sama Wesley Matthews dia saat dijaga sama Wesley Matthews, kalo gak salah itu statistiknya 0 dari 10 ayo Jason Tatum, kamu adalah superstar man dan ini dijaga sama Wesley Matthews yang udah tua yang mungkin tahun lalu di Lakers atau beberapa tahun lalu di Lakers udah kayak gak bisa digunakan juga sih kayaknya sih tapi, man, kamu gak bisa biarkan dia ngeliatin kamu seperti itu masa di Milwaukee tiba-tiba Wesley Matthews jadi Jason Tatum stopper, man? itu luar biasa, tapi fans di Celtics pun hari ini banyak yang komplain kepada Jason Tatum bilang bahwa body languagenya jelek jalan-jalan mainnya gak pake hati juga nih Jason Tatum kemudian juga effortnya apalagi dia on defense he needs to make it up in game 4 sih menurut gue sih tapi emang tadi beberapa kali Yannis juga geser si Jason Tatum gampang bener sih menurut gue sih di lapangan and ya kita lihat aja nanti bagaimana untuk si Boston Celtics bisa respon di game keempat tapi hari ini sih dari Bucks, Yannis absolutely dominating hari ini dengan 42 poin, 12 rebound dan juga 8 asis Drew nambahin 25 poin untuk Milwaukee Bucks Bucks, tadi menurut gue kuncinya adalah they were pushing the tempo menurut gue tadi transisi defense-nya Celtics kurang bagus kayaknya mereka kurang siap kalau mereka half-court defense, Celtics bagus half-court defense, jadi itu kenapa menurut gue di game berikutnya pun juga Bucks harus tetap harus push the tempo and of course Bucks hari ini mencatat 21 fast break points dan juga 52 poin inside the pain area hari ini Yannis sih gue liat tadi beberapa kali dia passing-nya ke Brokelobes juga cakep banget sih dalam pain area and of course Yannis just bulldozing over everybody untung dia gak kena beberapa offensive foul tadi itu ya tapi next game Coach Bud nih harus bisa ngerti sih cara ngatur energinya si Yannis tadi menurut gue di quarter keempat ataupun juga di akhir quarter tiga Yannis udah kecapein sehingga si Boston Celtics itu ada beberapa easy banget sih tapi itu PRnya Coach Bud dong karena Yannis gue yakin akan gendong mereka lagi nanti di game keempat oke well said Warriors jersinya gue pake hari ini pool party they were having a pool party today and they were having fun for sure mereka nembaknya a whopping 63% 63% from the field Clay nembak satu kaki masuk Wiggins was dunking over Brandon Clark Jordan Paul teriak-teriak I am him man kayaknya aman sih untuk bilang bahwa Warriors was having fun in the game bantai habis gresilis 142 112 142 poin in the playoff wow that's crazy gila gue boleh muncrat i'm so sorry but that is crazy gue 142 poin man apakah ini semua karena trestoknya jamur waaah Steph abis ditosin sama Ja last game hari ini agresif banget sih gue suka banget dia he gets his call though finally jarang-jarang Steph dapet call akhirnya hari ini ada 14 free throw guys 14 dari 14 free throw nya selesai dengan 30 poin ehm ya kita tau ehm Steph ini kalo di trestok kadang-kadang sangat termotivasi juga and he will rise to the occasion to the challenge juga gitu jadi janganlah aja Steph carry trestok jamur man he is not human man he can get hot at any time dan kita juga tau lah ya si Warriors 2 game pertama dari Steph dari Clay nembaknya gak ada yang bagus jadi dia cuma due man dia cuma due untuk mereka menembak banget hari ini Jordan Poole menunjukin kenapa harusnya dia menang MIP over Jammer Rand dia mencatat 27 poin off the bench dia menunggu di show hari ini di Chase Center Poole selama playoff pun juga efisien banget mainnya gue pikir dia akan menjadi All Star future untuk Warriors juga semoga gak ditambahin kontrak ya semoga dapet kontrak extension yang cukup besar tapi ini spark plug banget sih dia bener-bener jadi sparknya hari ini dari bench nya Warriors sebab tadi emang sempet slow start tapi pas masuk dia masuk out the porter dan Wiggins juga hustle banget menurut gue itu bener-bener tadi mainnya langsung bagus dan Clay hari ini shot the ball really well juga dengan 21 poin tapi gue masih kredit kepada Andrew Wiggins dan juga out the porter dua pemain ini sih hustle banget sih they both just doing a lot of dirty works yang menurut gue gak akan ada di gak akan ada di box core sih dan mereka juga always keep the ball moving dan menurut gue ini adalah the real Golden State Warriors hari ini yang main karena man great adjustment dari Steve Kerr dan ini bolanya lebih muter sih mereka hari ini melakukan 34 asis ah yeah man the ball was moving beautifully kehilangan Gary Payton Junior hari ini bisa ditutup lah ya tadi walaupun pertama Steve Kerr itu memainkan Jonathan Cummingas sebagai starter Cummingas sebagai pemain termudah sejak 51 tahun yang lalu jadi starter kayaknya di NBA playoff Cummingas sedikit struggle awal-awal tapi dia terakhir-terakhir di garbage time dia ngamuk sih dia 18 poin total hari ini tapi kebanyakan poinnya di garbage time kalau menurut kalian gue pengen tanya sama Daph Nation kalau kalian mendingan auto porter atau Jordan Poole yang jadi starter kalau gue jadi Steve Kerr I think mereka harus mikirin sih kayaknya auto porter jadi starter not bad sih maybe gue gak tau tapi auto porter kalau jadi starter akan bisa bagus atau gak tapi maybe that's something that to think about karena Jordan Cummingas kayaknya tadi kurang ya pas jadi starter ya so let me know in the comment section below Grizzlies tadi sebenernya seperti gue bilang hot banget mulainya 6x 3 poin gue mikir tadi wih Grizzlies on fire kayaknya gamenya akan kompetitif tapi disikat abes ya tapi susah sih menurut gue juga lu mau jadi Grizzlies mau jadi Taylor Jenkins juga bingung ya mau gimana jaga Warriors kalau semua pemainnya wangi kayak gitu gitu on fire banget jadi cuma bisa berdoa doang sih cuma bisa berdoa aja untuk pemainnya Warriors miss sih tapi of course semua orang akan ngomongin tentang kontroversi hari ini semua pemain pelatih teribah semua setelah pertandingan apakah Jordan Poole tadi yang mencederai mencederai Jamoran ini si Jordan Poole tangannya juga gak mungkin sekuat itu sih bisa sampe bikin dengkulnya si Jamoran sakit ataupun juga geser sih jadi Jordan Poole gue gue ngefans sama Jordan Poole dan gue tapi gue tetep netral gue melihat videonya replaynya udah berkali-kali tapi menurut gue dia gak ada intention sama sekali untuk menyakiti si Jamoran walaupun tadi dia sempat disikat juga kakinya sama Desmond Bain tapi menurut gue juga Desmond Bain juga gak mencoba untuk menyakiti si Jordan Poole juga menurut gue karena Desmond Bain orangnya hustle banget kita tahu tapi memang tadi yang aneh di call-nya ke Jordan Poole itu aneh banget menurut gue dia was really bad call menurut gue tapi menurut gue Desmond Bain tadi juga emang dia ambil kakinya Jordan Poole tapi menurut gue sih tadi he was just hustling guys untuk save the loose ball tapi Jordan Poole tidak mencederai menurut gue ada 1 play lagi nih mungkin si Jordan Moran mungkin dengkulnya berasal disini dia lagi mau close out si Clay nabrak dengkulnya Clay ini dia sempat megang dengkulnya nih jadi gue gak tau nih apakah sakitnya disini atau tidak tapi yang pasti kita semua berharap Jamoran will be okay Jamoran hari ini sebagai apa sebagai top scorer untuk Memphis Grizzles dengan 34 poin dan dia doang menurut gue yang bagus hari ini untuk Memphis Ja tadi keluar Chase Center di videoin sama Jared Greenberg itu dia sedikit pincang dan tidak mau diwawancara sama sekali hari ini dia langsung balik tadi tapi Jamoran harus stop tweeting man gue I love Ja I love Ja this is why I put jersinya Jamoran disini I love Ja sama fan of Ja tapi kalo gue ngeliat nih dari caranya dia nge-tweet tadi kayak broke the code mau ngeliatin Steve Kerr lalu just too much man just too much dari main ke club juga and of course trash talking menurut gue he gotta stop man he gotta stop it man just gotta play the game just gotta play the game man karena-karena just too much aja so hopefully Ja will play in game 4 kita gak mau liat ada pemain yang cedera and of course nanti si Grizzlies pun akan mendapatkan Dylan Brooks kembali kayak Dylan Brooks untuk defense kayaknya akan membantu karena Zaire tadi beberapa kali kewalahan sih walaupun Zaire di game kedua main yang bagus tapi hari ini dia bebalan sih mainnya hari ini jadi walaupun si game 4 hopefully Grizzlies kita kan gak mau ya kalo serisnya itu baikin cedera karena kita semua berharap bintangnya semua main sih so apalagi Jamoran number one scorer untuk si Memphis so hopefully he will be okay oke sekarang kita masuk ke draft prospect hari ini kita akan membahas tentang big man dari Memphis State University yaitu Jalen Durant dia bisa jadi pemain termudah yang akan di draft tahun ini tahun lalu average itu 11,9 point per game dan juga 7,5 ribuan per game dia tinggi banget sih gue gak catat cat tingginya berapa lagi kayak 6-11 net dengan size-nya tentu dia adalah kekuatannya shot blocking dia average-nya 2,1 block per game last season timing blocknya bagus sehingga boleh dianggap sebagai a great rim protector juga untuk offense lu bisa bolanya lu lempar kemana aja pasin dia he will jump and get it and catch it to dunk it ngompetan dia lu main tinggi dan juga dia bagus itu untuk main pick and roll dia bisa pressure the defense saat lagi roll lalu dia bisa mebebaskan beberapa shooter temennya juga of course lain itu tapi dia ada weaknessnya juga beberapa yang paling concern menurut gue adalah post play dia gak bisa ngescore lewat post play jadi dia kurang kreatif dan juga kurang ball handlingnya kurang bagus tembakannya lebih gak bagus lagi jadi dia pun juga kayaknya masih belum terlalu kuat banget kadang-kadang juga bisa di push off dari his spot jadi ini sesuatu yang dia harus perhatiin banget saat main di NBA nantinya kadang-kadang juga suka lupa box out anaknya kayaknya kurang fokus kayaknya di sejilin duran ini ya dan suka melakukan foul yang gak penting dan ini harus dibetulin banget sih tapi of course dengan tingginya dia dengan size-nya dia semua tim NBA pasti akan tertarik banget karena upside-nya upside-nya tinggi banget kalau boleh dibandingin mungkin permainannya dia mirip kayak D'Andre Jordan ataupun juga kayak Robert Williams yang bener-bener defense banget dan juga cuma catch apa catch alley-oop aja sih menurut gue tapi ya udah hampir pasti sih kayaknya dia akan ada di top ten harusnya tahun ini so will be interesting kita tim yang akan butuh big man pasti akan ngambil dia sih nantinya di first round ataupun di lottery round oke itu untuk draft prospect hari ini kita langsung masuk ke prediksi ke main cair lagi Milwaukee walaupun duck dikduk banget betul ada 2 game seru ada Philadelphia lawan Miami ya of course Phoenix lawan Dallas gue kayaknya gak mau mikir panjang lagi kita langsung mikir aja langsung ambil aja Phoenix besok money line kayaknya susah untuk Dallas bisa main sebagus kemarin lagi and of course kayak si Fitri akan ngamuk si Fitri setelah main banyak turnover I think D'Book gonna play better biasanya Phoenix Suns kok abis kalah mereka bounce backnya lebih oke sih jadi besok gue harapkan si Phoenix Suns bisa menang so good luck everybody sekarang masuk ke top sales cuma mau ngomongin bajunya Jason Tatum aja sebenernya celana-celananya ini kayak yang bikin Jason Tatum mainnya hancur hari ini ya that pants just too much man for me warna pink kayak gitu sih besok-besok jangan pake lagi lah Jason Tatum biar mainnya jago oke sekarang kita masuk ke top place kita mulai dengan jump run ini gila juga di half court 3 point shot gue gak nyangka sih bisa masuk sih eh of course Kyle Anderson sebelum di ejected I so isu he mind up for this nasty down dan try the only good that jason Tatum did today strong slam against Johannes Atetim visitor day percent Kita mau kasih siapa lagi Kalau bukan Greek Freak Dengan 42 poin 12 riba 08 asis And one great shimmy Hari ini Obviously dia Gendang Milwaukee Untuk bisa ngalahin Boston Celtics And that is why He is our player of the day Kita sudah ada di akhir acara hari ini Thank you so much guys For tuning in Thank you so much Si sudah nonton secara full Thank you so much Si sudah ninggalin like Dan juga komen Really appreciate you Really appreciate everybody Besok Balik lagi beraktivitas guys Besok hari sini lagi Semoga semuanya semangat Semoga semuanya semangat Besok dapet energy Dapet positive vibe semua men Balik kerja semangat men Gua pun juga Udah gak sabar sih Ke BL Camp Hari Rabu nanti ini So hopefully you gonna see Couple of good players Di BL Camp And once again guys Thank you so much for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax